ya saudara mekanik semuanya kembali lagi dengan saya skill terupdate pada kali ini kita melihat ada motor yama vega zr dan keluhan konsumen pada saat ini yaitu masuk gigi langsung lompat alias langsung mati jadi saya perhatikan langsung seperti apa sih yang disampaikan konsumen kepada kami jadi saya akan langsung praktekan oke coba masukkan gigi masukkan gigi motor iya dan langsung mati pada saat ini saya akan beritahukan bagaimana cara memperbaikinya dan apa-apa saja sih sebetulnya yang terbuka sehingga bisa kita mengatasi yang namanya motor masuk gigi tersebut yang tadinya masuk gigi lompat sekarang menjadi tidak jadi saya tidak langsung video akan mengenai cara bukanya yang penting saya beritahukan apa-apa saja yang kita buka yaitu yang pertama sekali kita harus buka Pak Kopling ya Pak Kopling habis itu ini bagian besi di jakan kaki ini kita buka kenal pot kita buka dan kemudian kita buka setelah nanti itu saya akan rekam kembali setelah saya buka yang namanya Pak Kopling jadi ditunggu ya sahabat mekanisme ya sesuai dengan yang telah saya katikan tadi bahwasannya saya langsung ke TKP nya saja untuk memberitahukan apa sih sebetulnya penyebabnya pertama sekali dulu bagian Kopling ini kita buka ya bagian Kopling kita buka ini rumah-rumah Kopling nya kita buka ini motornya Yamaha VGA ZR Yamaha VGA ZR ini ada rang ada mur ada rumah-rumah Kopling nya dan kemudian bagian rumah Kopling nya kita buka jadi pertama sekali dulu ini kita buka ya murnya kita buka mur kemudian kita keluarkan yang ini nah oke sahabat mekanik semuanya apa yang terjadi setelah saya buka ini kita perhatikan sama-sama ya oke kita buka bagian sepatu sprocketnya Kopling gandanya dan kemudian yang ininya kita buka bagian yang ini sudah rusak ya bagian di caget caget jadi plastik otomatis sprocket itu yang sering terjadi permasalahan di saat kita menemukan motor masuk gigi mati jadi inilah dia penyebabnya sebetulnya masalahnya disini ini tidak ada pringnya ya disebabkan karena ini ya cagetnya ya cagetnya sudah rusak jadi yang harus kita ganti disini adalah caget cagetnya ini tidak ada otomatis lagi dia ngepre sprocket jadi nanti saya akan beritahukan bagaimana cara pemasangannya oke ya setelah kita mengetahui cara apa penyebabnya jadi saya akan beritahukan bagaimana cara memperbaikinya ya ini ini sebetulnya bukan hanya di motor Vega ZR ini terjadi jadi semuanya motor yang kopling manual itu kemungkinan pasti akan terjadi hal seperti ini seperti motor Grand motor Revo yang penting kalau seandainya dia kopling-kopling manual itu kemungkinan akan terjadi hal seperti ini jadi anda jangan bingung kalau seandainya anda ketemu dengan permasalahan seperti itu itu permasalahannya hanya di kopling bagian sebelah kopling itu bagian sebelah kopling dan kebanyakan masalahnya ada di bagian sprocket dan mangkok ini jadi oke saya akan beritahukan cara mengatasinya tentang kopling manual yang masuk gigi tau-taunya mati oke kita langsung saja jadi pertama sekali sudah saya beli caget dan kemudian saya akan pasangkan ke bagian mangkok sprocket sprocketnya ya jadi jangan lupa dulu ini ada rangnya ini ada rang disproket kemudian ini ada cagetnya plastik cagetnya ya sebelum bagian bosnya ini dipasang kita pasang dulu yang namanya pelornya atau mimisnya ya mimis sprocket ya oke jadi ini kita pasang ini ada tiga ini ya itu ada tiga mimisnya dan kemudian yang bosnya kita pasang ya bosnya kita pasang dan usahakan dia di posisi sini ya di posisi sprocketnya disini oke nah kemudian ini ada per-per halus kecil ini fungsinya untuk menunjang yang namanya sprocket di saat dia mau ngepray atau dia mau berfungsi ya ini kita biasanya ada langsung dudukannya seperti di bekasnya ini ada dudukannya ini ada dudukannya dan seperti itu juga dengan ini ya jadi ini kita pasang ya oke kita pasang dan karena disini ada tiga lubangnya jadi tiga-tiganya juga kita harus pasang ya oke kita harus pasang tiga-tiganya ya ya satu lagi ya satu lagi satu lagi dan sudah oke jadi seperti ini jadinya ya oke seperti ini jadinya ya ini sudah masuk sudah masuk cagetnya dan complete kemudian sahabat mekanik semuanya ini ada bos spesial yang khusus di dalam VKZ ini kita jangan lupa ya ini kita pasang ya kemudian kita ambil sprocket sepatu sprocket complete yang masuk dengan platnya kita gabungkan dia kemudian kita masukkan oke kita masukkan oke ya setelah dia masuk otomatis kalau seandainya dia muter seperti ini itu berarti koplingnya pas perai itu itu berfungsi ya jadi kalau seandainya ke depan dia lengket dan muter malah semuanya mesin-mesinnya itu berarti bagus ya oke kemudian kita baut ya kemudian kita baut dan habis kita baut kemudian jangan lupa untuk mengencanginnya jadi nanti nanti aja saya kencanginnya oke sebelum saya pasang yang namanya bagian rumah kopling saya akan pasang dulu engkol komplitnya ya jadi saya akan pasang dulu bagian engkolnya ya ya karena kalau seandainya ini nanti terakhir malah sulit kita harus memasangnya ke biasanya adalah sespesial bagian lubang pernya ya ini ya oke hmm kemudian setelah itu terpasang baru kita pasang rumahnya ini Vega ZR ya jadi ini rumahnya seperti ini ini kita pasang kemudian ada rangnya spesial kemudian ada kedudukan kain koplingnya kemudian kemudian ada bautnya ya murnya murnya ya murnya ini kita jangan lupa untuk mengencanginya ya mur ini ya ini harus kita bisa kencangin ini ya mur ini mur rumah kopling kemudian setelah kita lengkapin bagian mur ini jangan lupa kita mengencangin ya kita kencangin bautnya ya jadi ini cara saya ya mengencangin ya jadi ini seperti ini cara saya oke setelah bagian mur di as kopling ini kita kencangin ya kita jangan lupa memasang yang namanya tunjangan tiang astut ya ini oke seperti ini aja ya ini kemudian kita pasang kain koplingnya ya kain kopling saya rasa anda semua sudah ngerti bagaimana cara memasangannya ya jadi seperti ini oke kemudian kita tutup ini ada knocknya ini ini ada paritnya itu cara memasangnya ya ini ada lubang ini kita pasang dan habis itu perhatikan kalau seandainya itu ngepress berarti itu benar ya sudah benar kita cara memasangnya oke setelah itu bagian notop ini kita pasang kemudian plug ini jatuhnya hampir sama dengan pair ini pair kopling ini oke habis itu kita tutup ya oke dan kemudian kita baut kita baut oke ini kita kencangin setelah itu nah seperti ini ya kalau dia sudah seperti ini ya berarti itu sudah benar kita cara pasang sudah pair masuk gigi tidak bakalan lagi lompat ya jadi itu sudah benar ya nah jadi seperti ini oke jadi anda tinggal memasang baknya kalau seandainya perpaknya rusak itu usahakan ganti dengan yang baru dan kemudian dipasang baknya dan setelah nanti saya pasang baknya saya akan hidupkan apakah memang berfungsi apa tidak jadi setelah selesai sudah kita pasang baknya kenal repotnya kita pasang anda tinggal mengisi oli nya ya saya ada belum pasang juga menggunakan besi ini ya jadi sebetulnya cara saya ini untuk mempersingkat durasinya aja ya durasi untuk video cara memperbaikinya oke jadi saya akan ganti olinya dengan oli bawaannya oli oli yang mahluk ya oke setelah itu langsung kita tes apakah memang dia masuk gigi masih lompat atau tidak setelah kita perbaik ini kita datang kunci dan kemudian kita hidupkan on-off nya dan kemudian kita hidupkan mesinnya oke jadi langsung saya turunkan fotonya dan kemudian kita langsung tes apakah dia masuk gigi masih mati atau tidak jadi seperti ini oke masuk gigi dan kemudian kita lepas habis itu kita jalankan berarti sekarang ini kita telah berhasil memperbaiki motor manual yang tadinya rusak masuk gigi mati atau masuk gigi lompat sekarang tidak lagi jadi saya ulang oke saya ulang kembali ini kita masukkan gigi dan kemudian kita lepas jadi sudah berfungsi habis berhasil jadi itu sahabat semuanya itu adalah cara memperbaiki motor ya cara memperbaiki motor dan terima kasih dengan saya di buku video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih